Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Intan Savitri dari kelas akuntansi 02 Saya akan membahas apa sih pentingnya mempelajari etika bisnis dan profesi Sebelumnya kita kupas satu persatu Apa pentingnya mempelajari etika bisnis dan apa pentingnya mempelajari etika profesi Yang pertama kita bahas pentingnya mempelajari etika bisnis Banyak sekali yang bertanya apa sih etika bisnis itu Sepenting itukah etika bisnis itu untuk kita pelajari Sebenarnya saya sering menemui banyak sekali masyarakat yang masih belum menerapkan etika bisnis dengan benar Bahkan ada masyarakat yang tidak mengerti dan tidak memahami apa itu etika bisnis Apa saja manfaat etika bisnis Dan apakah etika bisnis sangat berdampak bagi kita dalam menjalankan bisnis Jawabannya tentu saja iya Karena etika bisnis itu sangat penting bagi kita dalam menjalankan kegiatan berbisnis Oleh karena itu sering disebutkan etika bisnis itu dapat didefinisikan sebagai studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan moral yang salah Jadi dapat disimpulkan etika bisnis itu sangat penting bagi kita dalam menjalankan perilaku berbisnis yang lebih terstruktur Melakukan praktek bisnis yang logis Ataupun dapat menilai perilaku berbisnis yang benar dan yang salah Selanjutnya manfaat dari mempelajari etika bisnis itu sendiri Yang pertama dengan adanya etika bisnis Masyarakat dapat membedakan suatu kinerja bisnis yang lebih menarik Etis dan logis Sehingga masyarakat tidak mudah dibohongi dengan bisnis yang hanya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan Atau merugikan salah satu pihak Dalam berbisnis itu harus saling menguntungkan satu dan yang lain Jadi membuat pelanggan merasa bisnis kita sangat terpercaya atas kejujuran dalam berbisnis kita Dan selanjutnya dapat meningkatkan daya saing karena peningkatan keinginan konsumen yang disebabkan oleh pelayanan kenyamanan Ataupun tata kerama yang mampu memikat konsumen untuk membeli Selanjutnya kita harus mampu mengelola usaha dengan baik berupa pengaturan, penyusunan penganggaran, atau pembiayaan berbisnis Selanjutnya kita juga harus mengelola usaha dengan budaya atau ciri khas yang dapat memikat pihak lain dalam bergabung bisnis dengan kita Dan juga mampu memperhatikan citra baik dalam usaha Menciptakan suatu komitmen dalam memperhatikan kepentingan bersama Selanjutnya kita juga harus saling menjunjungi moral dan persaingan sehat dalam mengendalian diri Agar terciptanya motivasi dalam pengembangan bisnis yang beretika Dan dapat disimpulkan bahwa suatu bisnis yang beretika dapat memberikan penilaian masyarakat dalam penuntuan bisnis yang terpercaya Bermanfaat, menguntungkan, dan benar dalam menilai moral bisnis Selain manfaat yang sudah saya sebutkan Masyarakat juga dapat mendapatkan dampak negatif jika tidak memahami pembelajaran dalam etika bisnis yang dijalani Yaitu mendapat kerugian atau merugikan kedua belah pihak dalam berbisnis Bangkrut ataupun penurunan, misalnya mengalami kerugian Menghilangkan rasa percaya orang lain terhadap bisnis yang dijalani Dan hilangnya rasa hormat dan respek dari satu sama lain Dan juga menurunnya motivasi dalam berbisnis Untuk memperoleh keuntungan dan hilangnya pelanggan setia karena budaya dan ciri khas yang membuat hancur usaha Misalnya contoh kita berbelanja di suatu toko baju Lalu kita masuk dengan kebiasaan karyawan yang mukanya masam Atau bosnya yang berlaku kasar Misalnya bosnya itu berucap atau berkata yang kasar Jadi kan kita sebagai konsumen itu jadi ikut risih dan kesel Karena pelayanannya yang tidak memuaskan Oleh karena itu jika usaha toko baju ini dilayani dengan sambutan senyuman Dan ramah misalnya karyawan bertanya kepada pembeli Adakah yang bisa dibantu atau adakah yang ingin dicarikan modelnya, saiznya, warnanya, dan lain sebagainya Jadi walaupun konsumen tersebut hanya melihat saja Tapi kita harus berperilaku sama kepada setiap pelanggan Lalu kalau kita sebagai konsumen juga jangan membuat toko terbawa emosi Maka oleh itu pelanggan juga harus memperhatikan perilaku dalam berbelanja Agar antara toko dan pelanggan tidak saling dirugikan Dan sama-sama merasakan kenyamanan dalam berbisnis Nah itu tadi sedikit paparan dari saya mengenai pentingnya dalam mempelajari etika bisnis Yang selanjutnya kita membahas tentang pentingnya mempelajari etika profesi Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih etika profesi itu Sebelum kita melanjutkan pembahasan Etika profesi itu sendiri suatu ilmu yang mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi Sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan Bukan hanya meluk loyalitas tetapi etika profesi lah yang sangat penting Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah Sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk Karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan Etika profesi dapat diterapkan di segala profesi yang ada dalam kehidupan manusia Oleh sebab itu, cakupan etika profesi itu sangat luas sekali Segala jenis pekerjaan memiliki aturan main tersendiri Pada dasarnya etika profesi itu mencakup beberapa hal pokok yang berlaku umum untuk setiap profesi Dan hal-hal pokok tersebut antara lain menurut pengetahuan saya yaitu yang pertama Tanggung jawab baik terhadap pekerjaan, hasil, serta dampak pekerjaan tersebut Dan yang kedua itu keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain yang wajib dipenuhi oleh kita dalam melakukan suatu profesi Dan yang selanjutnya itu ada otonomi Hal ini bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada setiap orang sesuai dengan tuntutannya dalam menjalani suatu profesi Nah itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya mempelajari etika profesi Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pengucapan Saya mohon maaf sekian paparan dari saya tentang pentingnya mempelajari etika bisnis dan profesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih